PASANGAN CALON BUPATI Hal itu dikemukakan oleh calon Bupati Purworejo, Yopi Prabowo kepada media usai mengikuti kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Purworejo. Tahun 2024 di Gedung Ganesa Convention Hall Purworejo pada hari Senin tanggal 23 September 2024. Diharapkan dengan perolehan undian itu, Paslon Yopi Lukman bisa menjadi juara atau menang dan bisa meraih suara terbanyak sesuai dengan nomor urut yang didapat yaitu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dengan nomor urut 1 di Pilkada ini. Diungkapkan pula, di Pilkada 2024 ini, Paslon Yopi Lukman menargetkan bisa meraup suara dalam pemilihan nanti dengan perolehan minimal 60 persen. Calon Bupati Purworejo, Yopi Prabowo dan calon Wakil Bupati Purworejo Lukman Hakim memilih mengendarai angkot saat berangkat untuk mengambil nomor urut pasangan calon Pilkada Purworejo. Diiringi sejumlah sopir angkot dan pendukung, rombongan Yopi Lukman berangkat ke Gedung Ganesa Convention Hall Purworejo. Ada pun angkot yang dikendarai atau disopiri sendiri oleh Yopi Prabowo dengan membawa penumpang yang berisikan calon Wakil Bupati, istri dan para ketua partai politik pengusung. Ia ingin meneladani filosofi sopir dalam meyalani masyarakat atau para penumpangnya. Ia ingin menonton! Selain mengambil nomor undian pasangan calon, Paslon Yopi Lukman juga mengikuti deklarasi kampanye damai dan berkonvoi bersama mengelilingi kota Purworejo, sembari kembali menuju posko pemenangan. Jadi kami hari ini mengatakan kegiatan pengambilan nomor urut dari KPUG Purworejo. Dan Alhamdulillah acara sudah berlangsung dan sesuai dengan harapan kami karena slogan kami Pasangan Yopi Lukman dari awal kita slogannya juara. Juara itu identik dengan nomor satu dan Alhamdulillah dalam pengambilan nomor urut tadi Pasangan Yopi Lukman mendapatkan nomor satu. Jadi saya kira ini semuanya atas rito dan izin Allah. Sesuai dengan harapan kita, nomor satu sesuai dengan slogan kita juara, mudah-mudahan ini nanti menjadi kenyataan. Dan kita selalu berdoa, selalu ikhtiar untuk meraih hati masyarakat. Supaya nanti di dalam pemilihan kepala daerah di KPUG Purworejo, Pasangan Yopi Lukman bisa memenangkan bilgkada di KPUG Purworejo. Ya target dari kami untuk pemenangan ini kita minimal 60%. Jadi target kami 60% untuk melakukan suara di pemilihan Bupati KPUG Purworejo. Insya Allah dengan kerja keras kita bersama tim-tim yang ada, dengan grassroots yang ada, atas semangat dan kekumpakannya teman-teman semua, masyarakat di Bupati Lukman, mudah-mudahan kita bisa memenangkan bilgkada di KPUG Purworejo. Alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan lancar, tentunya kami Kabupaten Purworejo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pasangan Salon, kemudian LO, tim pemenangan Pasangan Salon, dan seluruh pendukung dari Pasangan Salon, baik Pasangan Salon nomor U1, maupun Pasangan Salon nomor U2, yang senantiasa meskipun ada keriuhan di luar, suasananya meriah, tapi Alhamdulillah bisa menjaga situasi tetap aman dan kondusif, dan tentunya harapan kami situasi ini dapat terus dijaga, dilihat itu harus terus ada, tapi selain semangat itu, semangat itu harapan kami juga bisa dimaknai bahwa semuanya ini memiliki semangat yang sama untuk menjaga situasi Kabupaten Purworejo tetap aman dan kondusif sehingga nanti akhir pelaksanaan pemungutan suara. Dari Purworejo, Widarto, Bagelen Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!